Selamat pagi siang, adik-adik dari seluruh Indonesia. Selamat pagi, saya Henrias Abu Khoir, Duta Rumah Belajar Provinsi Kampung. Dapat menyapa adik-adik dalam program Sapa Duta Rumah Belajar edisi Kamis, edisi Senin 13 April 2020. Dengan, saya tidak ada sendiri di sini, ada umat saya nih, waktu di Jakarta, tidak layan, tidak buka. Dan itu Bapak Herodin SPD, GR, dan beliau dari UPTD SDN 71, Paris, Sulawesi Selatan. Jadi, beliau juga Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Yang pada kesempatan kali ini akan mengajak belajar lebih dalam mengenai membaca dan menyajikan data secara matematis. Ini merupakan pelajaran yang berada di level kelas 4 SD ya. Jadi, tetap stay tune, kelas berapapun Anda, tetap stay tune di Rumah Belajar, di Sapa Duta Rumah Belajar, karena ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Tanpa membuang waktu yang lebih banyak, saya langsung take over ini kepada Kak Herodin. Silakan. Terima kasih kerana, semakin keren, semakin tumbuh ini. Mukanya semakin sangar ini Pak Hans. Marta, saya tidak bisa ini Pak Marta, tidak bisa share ini, tidak bisa share screen. Kenapa ini tidak bisa share screen ini? Ya, sambil menunggu Pak Herodin, saya mau ciop-ciop dulu bentar nih. Gimana kabarnya di sana, di makan sana nih? Alhamdulillah, sedang lockdown. Aduh, tapi kalau lihat lagi bahagia-bahagia terus ya. Oke, saya ucapkan kepada Kak. Bahagia itu penting. Waalaikumsalam buatan India, halo. Bagaimana? Bahagia itu penting. Oh ya, bahagia kan yang dicetakkan, kita yang dicetakkan sendiri. Bahagia akan sendiri, ya betul. Oke adik-adik, sudah tampil belum? Sudah, sudah. Sudah, sudah, dang. Oke, oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, atau selamat pagi. Yang masih ada di Indonesia Barat, mungkin masih pagi ya, jam-jam sepuluan. Di sini, di Indonesia Tengah, sudah jam 12, kurang sepuluh menit. Oke adik-adik, pada sesi ini kita masuk di sesi kelas empat. Kita cek dulu ya, pesertanya. Coba adik-adik, silakan ditulis di kolom cat, namanya asal sepuluhnya. Yang kelas empat ya. Ini sesi kelas empat. Ini ada dari Anindia Maharani, dari SDIP Ataubah Batam. Halo Anindia, thank you for tuning in. Di sapa-sapa dulu, adik-adik yang kelas empat tuh. Ayo dong, silakan masuk kolom cat untuk aseni. Mana nih suaranya yang kelas empat? Silakan ketik hadir, hadir, hadir. Iya, nama saya Jasmine dari SDIP Ataubah Batam. Halo Batam, Batam kecil. Halo Batam. Pagi, Batam. Ini si darah dia, dari Batam ya. Iya, kalau angkatan kita namanya Pak Pak Yunan. Wow, ini Pak Aris, ini Pak Pak Yunan. Wow, thank you so much. Thank you so much. Ini dari Kalimantan, Selatan. Selatan, halo. Halo, siapa namanya tadi tuh? Dari Kalimantan, Mila. Koichi. Oke, Koichi. Wow, kayaknya... Ini dari luar negeri kayaknya, dari Kuala Lumpur. Ini kayaknya band dari Batam. Ini dari Kuala Lumpur juga, kan? Wow, halo. Halo dari Kuala Lumpur, halo. SD. Apa itu? Wow, halo. Semoga di sana baik-baik saja ya. Kaldir, Kaldir, Kaldir. Sahabat Kaldir. Ini baik sekali ya, baik sekali ya. Kita ucapkan selamat datang kepada semuanya, dan langsung aja setelah langsung ke materi, biar kita nggak mengelur waktu banyak-banyak ya, Kak. Ayo, Kak, silakan. Oke. Oke, adik-adik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang pengolahan data. Yaitu, untuk di kelas 4, berada di KD31, menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada pun tujuh pelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah, yang pertama, nanti adik-adik dapat membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kemudian, mengumpulkan data dalam bentuk tabel. Yang terakhir, nanti adik-adik juga bisa menyajikan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang. Nah, ingat adik-adik, sebentar ada kuis kihajar yang berhadiah pulsa Rp25.000. Untuk kuis kihajar ini nanti kita bagi dua ya. Jadi, kuis kihajar pertama setelah kita belajar membaca dan menafsirkan data. Kemudian, kuis kihajar kedua dan ketiga nanti di akhir sesi ya, setelah kita bahas semua materinya. Baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan. Sebelumnya, pasti sudah pernah semua mendengar ini data. Atau bahkan mungkin sudah pernah dipelajari di sekolahnya, adik-adik semua. Nah, sekarang kakak mau tes dulu nih, siapa yang tahu apa itu sebenarnya yang disebut dengan data? Ayo, ditulis di kolom chat ya. Yang tahu apa pengertiannya data. Apakah pengertian dari data? Saya akan tulis ya di kolom chat, adik-adik semua. Itu challenge dari Pak Ayrudin. Ayrudin, susah kalau saya pengen kakak ya, daeng gitu. Oke, kebiasaan nih. Silahkan ya, silahkan ditulis. Siapa yang tahu? Yang kesempat siapa yang tahu apa itu data nih? Kan biasa tuh di sekolah dipelajari pengumpulan data. Nah, sekarang coba adik-adik. Apa itu data? Oke. Kita masih menunggu jawaban dari adik-adik. Ayo, silahkan subscribe. Ada ya, ada dari Jasmine Adila. Data, keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimana Kak Ayrudin? Atau kita masih nunggu lagi? Silahkan kita tunggu. Ini mantap-mantap jawabannya ini. Keren ini. Data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analis atau kesimpulan. Hampir sama dengan jawabannya Jasmine. Ini dari Anindya Maharani ya. Sama juga dari Fahrin Izzat Raudan. Tengoknya ini kopi ya, mantapnya. Tidak dong. Mereka kan punya pemikiran sendiri-sendiri, Kak. Cuma kebetulan sama. Mungkin bukunya sama. Sumbernya sama. Ini ada yang paling simple. Data adalah inform. Ya, inform apa ya? Iya kan? Kayaknya hampir sama nih, Kak. Bagaimana kalau langsung Kak Ayrudin jawab aja tidak? Ini banyak yang menjawab. Mengatakan keterangan dari, keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Benar sekali adik-adik. Nah, coba. Kakak akan perlihatkan pengertian data yang lainnya ya. Walaupun pengertian yang adik-adik tulis di kolom cat itu sudah benar sekali ya. Tapi kita bisa lihat pengertian yang lain supaya menambah pemahaman adik-adik. Jadi data itu adalah catatan atas kumpulan fakta yang berasal dari hasil pengukuran atau pengamatan terhadap suatu hal. Yang bentuknya dapat berupa angka atau kata-kata. Nah, jadi data itu bisa berubah bentuknya dalam bentuk angka-angka maupun dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat. Jadi, itulah yang disebut dengan data. Nah, di kolom cat juga ada banyak tuh pengertian tentang data yang disampaikan oleh adik-adik. Itu juga benar. Jadi, intinya data itu nanti akan memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Nah, tadi seperti yang dikatakan di kolom cat untuk mengambil kesimpulan. Oke, adik-adik. Kita lanjut ya. Sekarang kita coba membaca dan menafsirkan data. Nih, anak ada dua nih kegiatan. Membaca dan menafsirkan data. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa membedakan? Apa sih bedanya membaca data dan menafsirkan data? Nah, di sekolah tuh sering menafsirkan data, membaca data. Nah, sekarang apa perbedaannya? Menafsirkan dan membaca data. Coba dijawab lagi deh di kolom cat. Kita banyak tanya-jawab saja ya. Silakan adik-adik, dijawab. Apa sih perbedaan membaca dan menafsirkan data? Ayo, saya baca ya di jawabannya di kolom. Ayo, mana jawabannya? Data dan menafsirkan data. Apakah kira-kira jawabannya? Ayo adik-adik, silakan di chat di kolom cat. Ayo, jawabannya satu-dua orang, baru kita lanjutkan. Apa sih bedanya membaca dan menafsirkan data? Belum ada sih nampaknya nih. Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada yang... Ini ada nih, ada Kak Hans. Membaca adalah membaca satu data. Menafsirkan data adalah memperkirakan suatu data. Itu dari Ishak, lalu dari Jeki, oh bukan. Lalu dari Adila. Membaca adalah secara langsung ada datanya. Kalau menafsirkan, mengira-ngira data. Gimana tuh, Kak? Gimana? Oke, benar ya. Jadi adik-adik, ini masih banyak. Saya baca dulu ya. Membaca data berarti membaca keterangan atau data yang tersedia. Sedangkan menafsirkan adalah mengertikan data. Ini dari Anilia Maharani. Betul jawabannya. Ada lagi yang lain. Dari Parti Kawati. Membaca data, data yang sudah ada kita baca. Sedangkan menafsirkan data yang ada kita taksirkan. Benar sekali. Lalu lagi nih, dari Dapak Azgar. Membaca data adalah melihat data yang didapat. Menafsirkan data, menafsirkan data. Oke. Luar biasa ini jawabannya semua adik-adik. Sekarang, Kakak berikan juga ya pendapat Kakak tentang perbedaan membaca dan menafsirkan data. Jawaban adik-adik sudah benar semua dan itu bisa digunakan nanti untuk pemahaman adik-adik. Jadi, membaca data juga bisa diartikan sebagai adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada informasi data tersebut. Jadi, kalau membaca data, yang kita baca adalah data-data yang tertulis langsung di data tersebut. Bisa dilihat langsung di data yang disajikan. Sedangkan menafsirkan data, menemukan informasi lain mengenai sesuatu data yang tidak tertulis langsung. Tidak terlihat langsung pada data tersebut. Nah, jadi bedanya kalau membaca, membaca data, artinya datanya memang sudah disajikan. Kemudian kalau menafsirkan dari sejian data tersebut, adik-adik bisa menentukan informasi lain. Atau mengambil kesimpulan atau menafsirkan. Itu ya yang disebut dengan menafsirkan data. Nah, sekarang kita akan laksanakan nih. Membaca data dan menafsirkan data. Ada dari adik Lomi Tafik. Jangan, katanya menafsir menangkap maksud perkataan, tidak menurut apa adanya saja. Oke, betul. Dari dapat tadi, membaca data dalam melihat data yang didapat. Oke, adik-adik kita lanjut ya. Sekarang kita mau membaca data dulu. Sebelumnya kakak tampilkan dulu ini. Ada contoh data. Yang biasa adik-adik lihat juga di soal-soal model datanya seperti ini ya. Ini adalah data di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh dari nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada kumpulan nilai siswa sebanyak 30 siswa. Semuanya punya nilai dan diacak seperti ini. Nah, data yang teracak seperti ini itulah namanya data tunggal atau data mentah. Nah, bagaimana cara membacanya? Untuk membaca data, ini kita perkecil dulu ya. Untuk membaca data, mentah itu memang agak sulit ya. Karena modelnya seperti ini. Ini maksud kompul sum tidak rapi. Misalnya angka 70, 60, 75. Harusnya kan kalau misalnya datanya sudah diolah, nanti nilai-nilai yang sama akan dikumpulkan dan menjadilah sajian data. Nah, kalau masih begini bentuknya, itu masih namanya data mata atau data tunggal. Tapi coba kita baca ya. Ini bisa kita baca, ini kan tadi diikut terangannya di atas. Ini mengatakan bahwa nilai-nilai ini adalah nilai matematika di suatu kelas. Jadi ini bisa kita baca bahwa siswa yang mendapatkan nilai 70, bisa kita hitung ini. Ada berapa nilai 70 di deretan data ini. Coba kita baca dulu ya. Kita pakai koret-koret ya. Misalnya, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau kita baca bahwa nilai 70 itu, siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 4. Nah, ini di kolom chat juga ada yang, Mbak Jangkat, Wirawah, Wirawirah. Hanya 4, benar sekali. Jadi, ini kalau kita baca bahwa nilai 70, siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 4. Nah, tapi untuk membaca data yang seperti ini, adik-adik, itu memang susah. Makanya, biasanya sebelum kita baca datanya, biasanya kita buat dulu tabelnya. Atau kita olah dulu datanya, kita kelompokkan. Nah, sekarang saya, kakak akan tampilkan cara tampilan pengelompoknya ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana sih model pengelompokan dari data-data ini. Ini datanya, nanti kita akan sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kak sajikan langsung saja dulu ya. Nanti setelah ini, kita akan langsung, kita juga akan memperhatikan bagaimana caranya mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk tabel seperti ini, ini sudah sangat mudah dibaca, adik-adik. Kita perbesar. Nah, ini. Nah, ini kalau kita baca, nilai 50 atau, bentar. Siswa yang mendapatkan nilai 50 ada satu orang. Ini kan? Siswa yang mendapatkan nilai 50 ada satu orang. Kita lihat di frekuensinya. Ada satu. Kemudian, siswa yang mendapatkan nilai 55 ada dua orang. Ini. 55 frekuensinya ada dua, berarti ada dua orang yang mendapatkan 55. Kemudian, siswa yang mendapatkan nilai 60 ada dua orang. 60 ada dua orang. Di sini frekuensinya ada dua. Kemudian, siswa yang mendapatkan nilai 65 ada tiga orang. Nilai 70 ada empat orang. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Adik-adik nanti menjawabnya betul atau salah. Coba. Ini betul atau salah. Siswa yang mendapatkan nilai 75 ada empat orang. Betul tidak? Adik-adik dia jawab. Benar. Empat orang. Tanya benar. Nah, betul. Ada yang jawab benar, ada yang jawab betul. Betul, betul. Benar. Benarkah empat orang? Benar. Oke. Kita lanjut ke data berikutnya ya. Sudah ya. Kita lanjut ke data berikutnya. Jadi, benar sekali. Nilai 75 itu ada empat orang yang menjawab. Eh, maaf. Ada empat siswa yang mendapat nilai 75. Kalau kita lihat dari datanya. Sekarang berikutnya. Data berikutnya. Siswa yang mendapat nilai 80 ada tiga orang. Benar atau salah? Siswa yang mendapat nilai 80? Salah katanya. Nah, bisa salah. Oke. Sinomi. Semua jawab salah. Betul, ya. Salah, Kak. Ah, Diri salah. Salah semua. Oke, semuanya jawab salah ya. Karena memang data ini salah. Harusnya yang mendapat nilai 80 itu kalau kita lihat dari tabelnya ada empat siswa. Jadi, jawabannya salah. Oke, kita lanjut ya. Jadi. Siswa yang mendapatkan nilai 85 ada tujuh orang. Benar atau salah? Salah atau salah? Salah atau salah? Salah. 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 Oke. Ternyata semuanya matanya sudah jeli ya. Menlihat atau membaca data. 85 itu bukan enam orang. Tapi yang mendapatkan nilai 85 itu enam orang. Bukan tujuh orang. Terbalik ya, tadi. Jadi, jawabannya salah. Salah lagi. Yang mendapat nilai 90 ada tiga orang. Benar atau tidak? Benar. Oke. Aktif semua ya. Menjawab. Kak Hans. Ternyata siswa-siswa kelas 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 kelas. Biasa. Nah. Jadi, yang mendapat nilai 90, tiga orang. Ini dari tabelnya benar sekali. Kemudian, yang berikutnya nilai 95, empat orang. Benar tidak? Nilai 95, empat orang. Salah, katanya. Oke. Semua menjawab. Salah, 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 salah. Oke. Mantap ya jawabannya. Semuanya sudah bisa nih membaca data. Yang terakhir. 100. Nilai 100. Ada tiga orang. Ada dua orang. Benar tidak? Benar. Oke. Cara membaca data seperti itu. Tadi yang disampaikan di penertian membaca data adalah membaca data yang sudah. Tertuang dalam data tersebut. Dari informasi data tersebut. Jadi, tinggal dibaca. Karena memang informasinya sudah ada di situ. Jadi, kita tinggal membacanya. Nah, sekarang adik-adik kita mau coba menafsirkan data. Tadi menafsirkan data itu dikatakan bahwa datanya belum tidak disajikan secara langsung di sini. Kita lihat kembali ya dulu pengertian menafsirkan. Ini. Menemukan informasi lain mengenai suatu data yang tidak tertulis pada data tersebut. Nah, jadi tidak tertulis langsung dari data ini. Ini tertulis langsung. Bagaimana maksudnya? Coba kita lihat ya adik-adik. Bagaimana sih maksudnya menafsirkan data? Salah satu contoh menafsirkan data itu misalnya ini. Contoh. Pertama, nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Nah, itu maksudnya atau menafsirkan. Itu yang dimaksud dengan menafsirkan data. Nilai 50. Salah satunya nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Kan di sini, di tabel ini kan tidak diinformasikan ya bahwa nilai 50 itu paling sedikit. Cuma karena kita lihat, ini di frekuensinya 50 cuma ada yang satu dan yang lainnya itu tidak ada yang satu. Maka kita bisa menafsirkan atau kita bisa menyimpulkan bahwa nilai 50 itu adalah yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Contoh lain nih, kita kasih contoh lain. Misalnya, nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, kita lihat nilai 85 ini. Ada 6 siswa yang menyebabkan nilai 85. Yang paling banyak itu memang nilai 6 ya, karena yang lainnya di bawah 6 itu paling nilai yang mendapatkan hanya amper siswa. Jadi, nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Itu contoh lagi satu, cara menafsirkan data. Contoh berikutnya, siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60. Nah, siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60 sebanyak 3 siswa. Bagaimana cara menghitungnya, Kak? Coba kita lihat ya. Di sini yang mendapatkan nilai 60. Di bawah 60, berarti di bawah 60 itu ada 55 dan 50. Nilai 55 ada 2 siswa yang mendapatkan. Sedangkan nilai 50 ada 1 siswa. Berarti benar. Siswa yang mendapatkan nilai 60 apa? Maaf, Kakak ulang. Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 60 itu sebanyak 3 siswa. Nah, ini adik-adik. Caranya kita menafsirkan data. Oke, sekarang coba adik-adik yang jawab ya. Kakak berikan pertanyaan menafsirkan data. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sini ya, yang tampil di layar. Coba adik-adik jawab ya. Katanya, Vanessa bertanya, Vanessa Thomas, Kakak ini kelas berapa? Ini kelas 4 di adik Vanessa ya. Ini kelas 4. Sekarang coba adik-adik jawab di kolom chat ya. Kita coba mengafsirkan data yang ada di sini. Nilai hasil ujian matematika. Coba adik-adik jawab ya. Berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 90? Berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 90 atau lebih dari 90? Mantap nih jawabannya. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada banyak yang jawab 4. Ya memang, karena jawabannya memang 4. Adik-adik benar sekali ya jawabannya. Kenapa 4? Karena yang ditanyakan tadi nilai yang di atas 90. Sedangkan nilai yang di atas 90 itu adalah nilai 95 dan nilai 100. 95 ada 2 orang, sedangkan nilai 100 ada 2 orang. Jadi semuanya jumlahnya 4. Oke, sekarang adik-adik. Tanyaan berikutnya. Coba pilih baik-baik tabelnya. Kemudian kita tafsirkan kembali datanya. Oke, Kak. Kita menelusirkannya nanti pakai suara. Jadi kita bisa dengar suaranya dari teman-teman. Boleh, boleh. Kita dengarkan 1 orang ya. 1 atau 2 orang menjawab secara langsung. Nanti Kak Hans yang... Silahkan klik face hand ya. Oke ya. Kakak kasih pertanyaan ya. Masih tentang tabel yang ada di layar adik-adik. Oke, Kakak kasih pertanyaan. Berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Berapa siswa... Silahkan dijawab langsung ya. Jangan di kolom chat ya. Dijawab langsung. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Oh, di atas bayangan. Indah, Indah. Ada yang menjawab. Ada, bentar, sebentar, sebentar. Mana yang mau Indah ya. Indah Setiawati. Silahkan Indah. Indah. Halo. Halo. Bentar. Halo. Ini ada masalah ini. Indah atau... Mungkin Kak. Ada. Kayaknya nggak bisa nih Kak. Kenapa ya? Bentar. Bentar, bentar. Bentar ada masalah apa. Oh, berpindah. Sorry, sorry, sorry. Oke, bentar. Oke, baru pindahkan kembali. Bentar ya. Oke. Kita lihat Indah. Aduh, agak lama ini jadinya. Oke, Indah silahkan. Indah berapa kira-kira jawabannya? Ya, jadi sesuai yang mendapatkan nilai paling banyak, yang paling tinggi, berapa orang? Ya. Indah Setiawati, halo. Indah. Ganti pertanyaannya lagi Kak Hans ya, karena ini sudah banyak yang menjawab dua. Siapa kira-kira jawabannya? Kak, nanti satu lagi pertanyaannya, di kolom chat temunya tadi sudah jawab dua, katanya nilai yang paling tinggi. Ada dua orang yang mendapatkan, betul sekali ya, karena yang paling tinggi nilainya itu 100, dan 100 ada dua orang. Nah, sekarang adik-adik, cara menjawabnya itu langsung bicara ya, dengan cara angkat tangan, nanti Kak Hansnya yang akan mengaktifkan mic-nya, supaya bisa langsung. Jangan dulu ada yang menjawab di kolom chat ya, supaya tidak nyetek ya. Adik-adik, jangan dulu ada yang menjawab di kolom chat pertanyaannya. Kita mau dengar suara adik-adik nih, menjawab langsung. Oke, pertanyaannya. Berapa selisi nilai tertinggi dan nilai terendah dari data tersebut? Ayo. Jangan di kolom chat ya. Siapa kira-kira ya? Selisi dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, ini ada yang namanya Aisyah Salsabila. Kalau Aisyah? Aisyah Salsabila? Satu. Gak sel. Pak? Bisa? Satu. Pertanyaannya, dengar pertanyaannya baik-baik ya, berapa selisi antara nilai tertinggi dan nilai terendah? Bukan jumlah orang yang mendapatkannya, tapi selisi nilainya. Bukan selisi siswanya, tapi selisi nilainya. Ayo. Kita ganti ya ke Adila. Adila, silakan. Adila. Betul sekali jawabannya. Adila itu yang. 50. Betul ya, Kak Hans. Siapa namanya, Kak Hans? Adila, Adila, Atif. Betul sekali jawabannya Adila ya. Jawabannya, 50. Karena nilai tertinggi itu adalah 100, sedangkan nilai terendah adalah 50. Jadi selisi antara 100 dan 50 itu adalah 50. Di kolom cat juga sudah ada banyak yang jawab. Oke, Adila, Adila, sekarang kita mau masuk di kuis Ki Hajar yang pertama. Silakan siap-siap untuk mencari. Ayo, adik-adik. Biar dikiru kuis Ki Hajar nih. Biarnya loh. Nanti Kak Hans yang catat ya, memenangnya Kak Hans ya. Dibasar baiklah. Adik, terus bilang apa lagi? Aduh, adik. Adik, siapa ini? Jangan bertanya, Adik. Ini siapa ya, adik-adik? Saya tampilkan soalnya ya. Iya. Cara menjawabnya adalah nanti adik-adik tulis di kolom cat. Kuis Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya. Ini soalnya pilihan ganda ya, adik-adik. Jadi silakan nanti dipilih misalnya kuis Ki Hajar 1 sama dengan A. Atau kuis Ki Hajar 1 sama dengan B. Terserah nanti jawaban adik-adik yang mana. Nah jawabannya soalnya pilihan ganda. Terus, supaya bisa lebih cepat menjawabnya, adik-adik bisa ketik memang di kolom cat. Tapi jangan dikirim dulu. Ketik dulu formatnya. Nanti tinggal tulis jawabannya. Jadi adik-adik tulis memang di kolom catnya, kuis Ki Hajar 1 sama dengan. Jangan dulu dikirim. Nanti tahu jawabannya baru dikirim. Oke, siap ya. Siap ya adik-adik. Sekarang di sini ada tabel. Tabel. Coba perhatikan tabelnya baik-baik. Baik, pertanyaannya jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 adalah? Oke, siap-siap Kak Hans. Ya, jumlah. Ada yang sudah jawab nih. Nah, biar dulu jawab semua. Nanti kita tunggu, kita pilih jawaban yang benar dan yang paling cepat. Betul-betul. Ayo, perhatikan tabelnya. Jumlah, jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 adalah? Sudah Kak Hans, ditutup Kak Hans. Oke, kita close ya. Sudah, terima kasih. Kita lihat siap-siap paling benar pertama kali. Lihat Kak Hans yang ditentukan pemenangnya. Jadi jawabannya sih ya, Kak Hans. Yang benar pertama kali yang masuk adalah Muhammad Fahrin Izzat Raudan. Selamat ya buat Muhammad. Selamat ya, Adik Muhammad Fahrin Izzat Raudan. Kak Hans punya ininya ya, format datanya. Ada, silakan nanti biar saya chat langsung pribadi ke Muhammad ini. Muhammad Fahrin Izzat Raudan. Oke, nanti Kak Hans yang akan jafri adik Muhammad Fahrin Izzat ya. Untuk di-prioritasi untuk diminta datanya. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya ya, Adik-Adik. Selamat buat Fahrin Izzat Raudan. Oke, sekarang kita lanjut. Mari mengumpulkan data. Nah, sekarang kita mau kumpulkan data. Saya mau kumpulkan nanti datanya adik-adik yang ada di peserta kegiatan Sampah DRB ini ya. Jadi, sebelumnya, karena mau jelaskan dulu nih, bagaimana sih caranya mengumpulkan data atau bagaimana metodenya sih kalau kita ingin mengumpulkan data. Atau ada yang tahu tidak? Ada bagaimana cara mengumpulkan data? Ayo, coba di kolom C, karena siapa tahu ada yang sudah tahu caranya mengumpulkan data itu seperti apa. Aduh, ini ada suara-suara lagi nih. Aduh, kita harus cari nih siapa kira-kira yang ada suaranya. Ayo, adik-adik. Siapa yang? Ada yang jawab pengamatan. Ada survei, boleh. Ada, nah lagi nih. Tanya langsung, oke. Cari informasi, oke. Oke, adik-adik. Sudah punya semua jawabannya ya. Pada umumnya, memang yang dijawab adik-adik itu setulah metode pengambilan atau pengumpulan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, yang pertama adalah wawancara atau menanya langsung pada sumbernya. Kita wawancara langsung pada sumbernya. Jadi, wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tetap muka dan tanya-jawab langsung antara peneliti dan sumber, dan narasumber. Nah, metode wawancara nanti ini kita akan lakukan adik-adik di sini ya. Kemudian yang kedua, observasi. Nah, bisa juga dilakukan melalui observasi atau mengamati. Nah, biasanya kalau observasi itu kalau datanya kita mau lihat misalnya kebiasaan atau bagaimana keadaan alam, itu biasanya kita lakukan kegiatan melalui observasi. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya angket. Nah, angket ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada respon untuk dijawab atau responden. Jadi, ada tiga yang umum dilakukan. Ada wawancara, observasi, dan angket. Ada juga sebenarnya satu lagi itu melakukan studi dokumen. Jadi, mengumpulkan dokumen-dokumen atau membaca-baca buku, kemudian informasi yang ada di buku itu dikumpulkan menjadi sebuah data. Tapi yang paling umum digunakan yang tiga ini, wawancara, observasi, dan angket. Kalau kita tanya langsung kepada sumber data itu, itu berarti kita mewawancarai. Tapi kalau kita memberikan form dalam bentuk misalnya pilihan, misalnya contoh pertanyaan di dalam form itu atau kita berikan kertas yang isinya ada pertanyaan. Misalnya pekerjaan, kemudian penghasilan, kemudian kita bagikan ke orang-orang. Nanti orang-orang menjawab di form itu, itu namanya observasi, apa, angkel. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau lakukan pengumpulan data. Nah, yang paling gampang nanti di sini, kakak akan melakukan metode wawancara. Kenapa wawancara? Karena kakak langsung menanyakan kepada adik-adik, walaupun tidak langsung tata muka. Tapi kakak langsung menanyakan. Tapi nanti adik-adik bisa menjawabnya di kolom chat ya. Oke. Data apa yang mau kita kumpulkan? Data yang mau kita kumpulkan adalah jumlah anggota keluarga, siswa kelas 4, peserta data, peserta Sapa DRB. Nah, saya keluarkan dulu ini. Ini. Supaya bisa di-edit ya. Saya mau tulis langsung nih. Silahkan adik-adik tulis di kolom chatnya, tulis jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Langsung angkanya saja ya. Nanti kakak langsung tulis. Kalau sudah ada di, ini. Empat. Oke, ada lima. Kemudian. Bentar, bentar. Buat. Ya, ambil 20 aja ya. Kakak ambil 20 ya. Lima. Empat. Kemudian lima. Lima. Empat. Lima. Lima. Kemudian tiga. Kemudian empat. Lima. Empat. Empat. Apa lagi nih? Enam. Enam. Kemudian empat. Tujuh. Lima. Ya, masih ada? Oh, pasti banyak ya. Muhammad Fahri Isatul. Ubah. Taudan empat. Said bin Sabi. Apa maksudnya ini? Hawas. Kemudian Hawas enam. Kemudian enam. Empat. Kemudian. Uh, ada yang di rumahnya ada 30 orang ya? Benar tidak nih? Di rumahnya ada 30 orang. Faridah. Mungkin mau tulis tiga ya? Atau gimana dia? Mungkin rumahnya banyak. Banyak orangnya. Nah, ini anak sultan ini kayaknya. Ada tiga orang. Anak sultan ya? Oke, saya lanjut ya. Saya ambil data yang sudah terkumpul di sini. Oke, empat. Kemudian enam. Empat. 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 Lima. Empat lagi. Baru tiga. Oke, udah ya? Cukup ya? Kita hitung dulu berapa ini. Ada berapa ini data yang terkumpul. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Lapan belas. Dua puluh. Nah, kakak hampir sampai dua puluh saja ya? Sampai yang terakhir ini enam. Oke. Jadi, ini salah satu bentuk atau cara mengumpulkan data. Kita tanya langsung pada respondennya atau sumber datanya. Nah, sekarang kakak kan tadi mau mengumpulkan data jumlah ansita keluarga, peserta sahabat DRB. Jadi, kakak tanya langsung sama adik-adik. Jadi, tandanya kita berhadapan langsung atau tatap muka langsung, nanti adik-adik bisa jawab langsung. Nah, dari yang pertama tadi menjawab itu ada yang menjawab lima, empat. Nah, pada saat pertama kali kita mengumpulkan data, data yang kita peroleh itu bentuknya seperti ini adik-adik. Masih dalam bentuk data mentah seperti ini. Jadi, belum diolah. Nah, setelah kita kumpulkan seperti ini, nanti kita akan mengolahnya. Kita akan memasukkan dalam bentuk tabel. Setelah menjadi tabel, nanti kita akan sajikannya lagi dalam bentuk diagram batang. Oke. Yang pertama kita mau sajikan dulu dalam bentuk tabel ya. Karena kalau sudah menjadi bentuk tabel, ini akan lebih gampang kita ubah menjadi diagram batang. Oke. Ini datanya adik-adik ya. Ini data yang langsung kakak ambil saat ini ya. Ini berarti ini data terbaru. Dan data adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menyajikan data ya. Nah, anggota keluarga, adik-adik tadi yang sudah terkumpul nanti dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Oke, sekarang kita mulai dari bentuk tabel dulu. Nah, sekarang data yang tadi saya masukkan dulu ya di sini. Oke, ini. 5, 4. Oke, adik-adik, bagaimana caranya memasukkan dalam tabel? Kita lihat dulu nih. Anggota keluarga yang paling sedikit itu 4. Jadi, kita tulis di sini 4. Kita urutkan dari yang paling sedikit ya. Kita ditulis di jumlah anggota keluarga 4. Ini masih terlihat dengan kak Hans. Tulisan-tulisan panggungan. Oke, saya lanjut ya. Jadi, ada 4. Ada 4 yang paling sedikit. Kemudian ada, oh maaf, tadi ada 3 ya. Ya, jadi kita mulai dari 3. Jadi, kalau mau datanya tersusun dengan baik, kita mulai dari data yang paling sedikit. Oke. Ada yang punya, ya ada yang di rumahnya cuma 3 orang. Oke, kita tulis 3. Dan ada yang 4 orang. Ada yang 5 orang. Ada yang 6 orang. Ada yang 7 orang. Ada yang 8 ya. Oke, sudah ya. Sampai 7 saja ya. Yang di bawah ini kita hapus aja. Sekarang kita hapus yang di bawah. Nah, sekarang kita mau hitung frekuensinya. Bisa kita pakai turus. Nah, turus itu yang kayak lidi-lidi tuh. Kalau sudah cukup 5, baru kita tarik apa, kita garis miring. Oke, pertama. Terus caranya, kalau kita menghitung data itu, ditandai data yang sudah dihitung. Supaya menjaga, supaya tidak nanti kita hitung 2 kali. Nah, adik-adik boleh, kalau menghitungnya di kertas, ini boleh misalnya kita hitung angka 3. Data yang ketiga ada berapa? Cuma 1 ya. Ini boleh adik-adik coret. Nah, setelah diambil ya. Berarti kita tulis, kakak tandai saja ya, yang sudah kakak hitung. Buat turusnya di sini 1. Nah, jadi angka 3, jumlah anggota keluarganya yang 3, cuma 1 orang. Nah, kita bisa tulis di sini dalam bentuk angka 1. Oke. Kemudian yang punya 4 anggota keluarga, kita hitung ya. Ini 1, kita tandai. Kemudian 2, kita tandai lagi. Kemudian 3, kita tandai lagi. 4, kita tandai lagi. 5, tandai lagi. 6, tandai lagi. Kemudian yang terakhir nih, 7. Kita tandai lagi. Nah, untuk mengeceknya kita cari nih, masih adakah angka 4 yang belum ditandai? Ternyata memang sudah tidak ada. Berarti angka 4 atau yang punya anggota keluarga 4 itu 7. Sebenarnya, setiap kali kita tandai, kita bisa tulis turusnya di sini. Satu, misalnya. Kalau di sini, tandai lagi, tulis lagi turusnya. Ini ya. Nah, kalau sudah cukup 5, kita garis. Nah, gimana nih, Kak Hang? Kita garis ya, pakai pensil gini. Oh, enggak kelihatan. Saya ganti dulu warnanya. Ini kita... Jawab 7 loh. Terus, apa lagi? Sudah ada yang jawab 7. Berian utama. Nah, sekarang sudah ya. Sudah diturus. Kasih turus. Kita lanjutkan. Isi tabelnya. Aduh, hilang. Maaf. Maaf, saya sekalian tulis dulu ya. 7. Oke. Ini namanya 7 ya. Saya ulang. Ulang. Aduh, kebesaran. Gak apalah. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Kebesaran. Nah, sekarang di sini frekuensinya 7. Kita tulis 7. Sekarang data yang keberapa ini? Yang lindah. Yang punya 5 anggota keluarga ya. 5. Kita hitung. 1. 1. Langsung tulis turus sebelahnya di sini. Caranya sebenarnya begitu ya. 1. Langsung tulis. Kemudian. 2. Langsung tambah turusnya di sini. Sama tuh kalau pemilihan umum. Hitung. Ini ya. Ini lagi. 3. Ini lagi. 3. Nah, ini ada 2 langsung. Saya tanda ya. 2. Kita tambah di sini 2. 2. Nah, ini sudah 5 ya. Anggaplah 5. Kemudian. Lagi 1. Berarti sudah 6. Kemudian mana lagi? Ada lagi gak? Ini 1 lagi. Berarti ada 7 juga nih. Yang punya anggota keluarga di rumah 5. Ada 7 juga. Jadi di sini kita terus 7. Ini buat tadi ya. Dan yang 6. Yang 6. Ini kan datanya yang tidak dihitung sudah semakin sedikit. Jadi sudah semakin gampang dihitung. Di sini 6 kelihatan ya ada 4. Kakak tandai semua dulu yang 6. 6. Aduh. 1. 3. 4. Nah, yang 6 ada 4. Kita tulis turusnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4. 7. Dan yang terakhir 7. Nah, sisa 1 nih 7 kelihatan kan? 7. Tinggal 1. Oke. Kita tulis di sini 1. Kemudian di frekuensinya 1. Sebenarnya adik-adik, turus ini tidak wajib ditulis di tabel. Turus itu cuma membantu adik-adik menghitung data tadi. Jadi sebenarnya karena kakak pakai laptop, jadi susah sih coret-coretnya. Jadi sebenarnya turus itu cuma membantu. Yang dibutuhkan itu adalah ini frekuensinya. Jadi adik-adik bisa nanti pakai frekuensi. Oke. Itu caranya membaca data adik-adik. Nah, sekarang tabel ini, kita mau ubah menjadi diagram batang. Nah, tabelnya kita mau ubah menjadi diagram batang. Bagaimana caranya? Tabelnya saya ambil dulu ya. Kita screenshot tabelnya dulu, baru kita pindahkan ke layer lain. Adik-adik. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Ini tabel yang tadi kita, ini tadi tabel dari data yang kita kumpulkan sama-sama ya. Jumlah anggota keluarga siswa kelas 4 dalam diagram, dalam tabel. Nah, sekarang kita mau ubah menjadi diagram batang. Nah, bagaimana caranya membuat diagram batang adik-adik untuk... Ini kelihatan enggak, Kak Hans? Tidak. Tidak. Yang kecilnya. Agak kecil. Ya. Adik-adik. Ntar ini kelepas ini. Frekuensinya. Eh, kok bisa begitu? Lepas ini. Bapalah kita hapus saja. Eits. Apa ya, Adik? Bentar ya. Ada kesalahannya. Ini, ininya, ini ada tempat. Oke, adik-adik. Caranya membuat diagram batang itu, yang pertama kita buat dulu nih, garis vertikal atau garis tegak lurus, kemudian garis horizontal atau garis mendatar. Nah, nanti garisnya ini akan membentuk sudut siku-siku seperti ini. Kemudian, ininya, maaf ya. Entah, saya kasih turun dulu. Ini harusnya rapat nih. Tadinya rapat, tapi tidak rapat. Oke. Kemudian, setelah membentuk garis seperti ini, horizontal dan garis vertikal dan garis horizontal, mereka akan membentuk siku-siku seperti ini. Terus, adik-adik buat di sini. Buat tanda yang sama, jaraknya sama seperti ini. Buat titik-titik yang jaraknya sama satu sama lain. Oke. Kita buat titik-titik seperti ini yang jaraknya sama. Di sini juga begitu. Nanti, ini adik-adik buat titik, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Yang jaraknya sama. Kemudian, untuk datanya, untuk datanya adik-adik ya, di sini bisa, di garis vertikal ini, adik-adik bisa isi dengan frekuensi. Sedangkan di garis horizontal ini, adik-adik bisa isi dengan datanya. Maksudnya, datanya adalah jual anggota keluarga. Yang sudah kita kumpulkan tadi. Atau, sebaliknya boleh juga. Adik-adik tulis datanya di sini, kemudian di sini frekuensinya. Nah, untuk batangnya sendiri, itu akan berada di data. Jadi, nanti batangnya itu ada di data. Nah, ada berapa batang yang kita butuhkan, sebanyak kumpulan data ini. Kita punya 5 kumpulan data ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlahnya 5 kumpulan data. Berarti kita butuhkan persegi panjang atau batang ini sebanyak 5 buah. Jadi, kita butuh sampai di sini 5. Oke, yang lainnya saya hapus dulu ya. Oke, udah ya. Nah, ini tinggal kita kerjakan. Atau, kita tinggal menyesuaikan data ini dengan tabel yang kita buat. Oke, pertama. Di kolom data. Jadi, kita buat data yang di bawah ya. Yang berdiri ini atau vertikal ini, kita jadikan frekuensi. Oke, kita isi sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi, jumlah anggota keluarga yang ada di sini ada 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini kita tulis. 3, kemudian di sini 4. Kemudian di sini 5. Di sini 6. Kemudian di sini ada 7. Oke, yang ini enggak usah ya. Karena kita cuma punya 5 kumpulan data. Kakak saya jadikan dulu nih. Batangnya sama angkanya. Oke. Tapi kalau digambar langsung, untuk segi panjangnya atau batangnya, jangan dibuat dulu ya. Nanti setelah diselesai ininya. Cuma karena ini di laptop, jadi kakak sudah buat segi panjangnya. Karena ini kan bisa ditarik-tarik nanti adik-adik. Ini kita bisa panjangkan, bisa pendekan. Jadi nanti kalau adik-adik menggambar di kertas, jangan dulu dibuat batangnya atau persegi panjangnya. Nanti setelah jadi garisnya, baru kita buat persegi panjangnya sesuai dengan frekuensinya. Oke. Untuk frekuensi sendiri adik-adik, kita tidak bisa menuliskan langsung 1, 7, 7, 4, 1. Jangan seperti itu ya. Di frekuensi itu harus berurut. Nah, misalnya kalau kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus seperti itu. Nah, ini kan frekuensinya yang paling tinggi 7. Jadi kita cuma bisa, kita bisa bikin sampai 7 saja. Tapi kalau misalnya frekuensinya ada 20 atau 30 ya, kita bikin panjang sampai 20. Atau boleh juga kita pakai bilangan loncat. Supaya tidak terlalu panjang. Misalnya kita pakai bilangan loncat 5. Nah, jadi kita tulis di sini 5. Setelah 5, loncat 5 lagi di sini 10. Nah, seperti itu. Supaya tidak terlalu tinggi. Kalau memang nanti frekuensinya ada yang sampai puluhan. Nah, kebetulan data yang kita sudah kumpulkan tadi itu frekuensinya cuma sampai 7. Jadi di sini kita boleh tulis 1 sampai 7. Boleh. Tidak. Pakai bilangan loncat. Langsung terurut saja ya. 1. Kemudian 2. 3. Ini 3. 3. Ya. Di sini 4. Kemudian 5. Ini 6. Nah, terakhir 7. Harusnya di sini sih ada ininya ya, Kak Hans. Ada titik-titiknya. Cuma tadi titik-titiknya lagi ngambut tuh. Pisah sendiri di sini. Aduh. Oke. Sekarang kita mau buat batangnya, adik-adik. Gimana sih cara buat batangnya? Kita baca data yang ada di tabel. Oke. Anggota keluarga 3. Atau yang punya anggota keluarga 3 sebanyak 1. Nah, kita buat batangnya setinggi 1 ini. Jadi, kita buat setinggi ini ya. Kita tarik. Nah, ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini sudah sama dengan 1. Kemudian, yang punya anggota keluarga 4. Ada 7. Nah, yang keempat ini kita buat persegi panjang tinggi sampai di nomor 7. Ini. Benar. Terus sedikit. Oke. Sampai di nomor 7. Oke. Kemudian, yang kelima. Yang punya anggota keluarga 5. Ada 7 orang juga. Jadi, kita tarik juga nih. Sejajar sama nomor 4. Sama tingginya dengan nomor 4. Karena dia sama-sama 7 frekuensinya. Kemudian berikutnya. Berikutnya mana lagi? Yang 6. Yang 6 ini punya frekuensi 4. Kita cari 4 di sini ya. Jadi, kita buat persegi panjang setinggi 4 ini. Nah, ini. Ini ya. Oke, pas. 4. Yang terakhir, 7. Ini frekuensi 1. Jadi, yang punya anggota keluarga 7 cuma 1 orang. Sama tadi yang punya anggota keluarga 3. Jadi, sama panjangnya. Kita buat seperti ini. Oke. Ini sudah jadi tabelnya dan diagram batangnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk di latihan soal. Nah, untuk membaca dan menaksirkan data yang ada di diagram batang atau di tabel. Coba. Coba. Coba tahu ada yang kurang dimengerti. Adik-adik boleh bertanya dulu. Ayo, Kak Hans. Silahkan. Bisa ditanyakan di kolom chat. Apa yang tidak dimengerti dari sajian data jumlah anggota keluarga tadi? Kira-kira bagi penulisnya. Tadi sebenarnya memang di frekuensi itu. Ini ada perutangan. Kak, turus itu apa? Apa? Mungkin bahasanya berbeda. Turus, turus. Terus itu apa? Ah, turus. Turus. Maju terus ke depan. Terus. Ada lagi yang lain? Tanya selain terus? Harusnya gini. Harusnya diagramnya itu. Diagram batangnya ada titik-titik seperti ini. Yang jaraknya sama. Satu sama lain. Ini saya coba, Kak, coba kasih. Itulah yang menjadi acuan. Kadang-kadang kan, Kak, kalau di grafik itu, yang paling atas itu pasti ada garis putus-putusnya sampai dengan angka, ya? Ah, iya. Ini deh, saya coba ini. Ini ada langsung dari Excel, nih. Ini bisa kita edit, nih. Gampang, nih. Mana ya editnya, ya. Edit, edit, edit. Ini ada tanggapan, sih, dari Brian utama. Brian. ada pengaruhnya, ya. Maaf sekali. Yang ditanya nilai 70, ya. Salam, sih, kayaknya. Dia buat, cuman dia salah. Jadi, saya nggak hitung di beliau. Yang dibacanya turusnya, ya. Jadi, adik-adik, lain kali, coba yang dibaca frekuensinya, ya. Tadi, Kakak, nah, sekarang sekalian, Kakak jawab, nih. Yang pertanyaan yang masalah turus. Jadi, turus itu, tadi, ini sebenarnya, tidak di, tidak apa namanya, tidak penting, tidak wajib, ada ditapar. Cuma turus ini, membantu adik-adik, untuk menghitung data mentah, yang seperti tadi ini. Nah, ini kan, kita misalnya sudah tulis lima, kemudian kita tulis, coret lagi satu, hitung lagi satu, coret lagi satu. Jadi, sebenarnya, turus ini cuma membantu adik-adik, menghitung frekuensinya. Nah, setelah mendapatkan frekuensinya satu, ini yang datanya yang benar. Jadi, turusnya tidak usah di, sebenarnya, kalau adik-adik mau buat tabelnya, turusnya juga tidak harus diisi, di, apa namanya, ditampilkan di tabel. Maaf sekali, ya, Brian. Jadi, tidak wajib, ya, isinya, tidak wajib ditampilkan, ya, turusnya. Ini ada lagi, Kakak. Ini ada pertanyaan, Kak. Kak, kalau grafiknya dirubah, kalau grafiknya dirubah, posisi frekuensinya horizontal, terus datanya jadi, jadi, itu bisa, Kak. Ya, bisa. Jadi, kalau misalnya ini kita ubah, jadi, apa namanya, sebaliknya tadi, ini, jadi, jadinya, tabelnya, apa namanya, ini persegi panjangnya, larinya ke sini, ke samping. Jadi, kurang lebih modelnya seperti ini, ya, jadi, bentar ya, coba, ini. Nah, jadi nanti, batangnya berubah seperti ini. Kalau frekuensinya yang ada di bawah. Jadi, kurang lebih datanya nanti, model, model, apa namanya, model diagramnya seperti ini. Ya, boleh juga sih seperti ini, ya, jadi, boleh. Tapi, kebanyakan, yang membuat, apa, yang membuat diagram batang itu, kebanyakan frekuensinya yang vertikal, atau yang tegak lurus. Kalau, kalau begini kan, biasanya kita, cara bacanya bisa miring-miring juga, ya, kepala, kalau mau baca yang seperti ini. Tapi, bisa juga dijadikan dalam. Iya, ya, Kak, ya. Jadi, buat di Zia nada, bisa juga. Jadi, karena dia, dia nanya seperti itu, si Zia ini, nyatanya sebuah itu, karena katanya lebih mudah sih, kalau dibacanya. Kayak gitu. Tapi, itu masih-masih. yang lebih mudah. Yang lebih mudah, yang menyering, atau yang tegak lurus? Kalau perutnya Zia nada ini, yang lebih mudah, ya, apabila itu, kayak gitu. Tapi, kalau dari banyak orang, biasanya yang seperti tadi, ya, Kak Indah. Jadi, tergantung masih musik. Ya, tergantung sih sebenarnya, kayak gitu. Sebenarnya, yang mana, yang mana, yang di, ini, yang mana yang digampang dipakanya, yang penting informasinya, dan datanya itu benar, ya. Ya, terus, perhatikan juga nih, permintaan gurunya. Maunya seperti apa? Nanti, ibu gurunya mintanya seperti ini, tapi kita buatnya miring, nanti tidak sesuai dengan, yang diminta sama ibu gurunya. Bisa jadi, nanti disalahkan. Karena memang, kita tidak mengikuti, aturan yang diminta sama, bapak ibu gurunya. Jadi, sesuaikan saja, sama permintaan bapak ibu gurunya. Oke. Tidak lagi pertanyaan tadi. Jadi, diingat ya, boleh sih, mengubah bentuk grafiknya, tapi kembali lagi, bahwa, apa yang disyaratkan oleh gurunya, seperti apa? Jadi, kita harus ikuti, yang seperti gurunya gitu loh, supaya tidak, tidak bisa. Sayang sekali, walaupun informasi, benar, tapi, tapi, cara penyampaiannya, atau, cara menampilkannya, salah gitu kan. Kasian jadinya. Kita juga harus ini, harus, apa, ikuti aturan yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Kalau bapak ibu gurunya minta, seperti itu, ya kita ikuti. Walaupun sebenarnya, memang bisa ada jalan lain. Tapi, sebagai ini, kita harus patuh, bagaimana yang diperintahkan, atau bagaimana yang diminta oleh bapak ibu gurunya. Sesuaikan saja ya, adik-adik. Oke, sudah ya, tidak ada pertanyaan yang lain, kalau, enggak mungkin, enggak. Ki Hajar 2 mana nih kak? Bentar ya, nanti di akhir, Ki Hajar 2 dan Ki Hajar 1 bersama, apa, maaf, Ki Hajar 2, Ki Hajar 3, bernampingan langsung, di akhir sesi. Oke, berikutnya kita coba membaca, mana ini, kita akan membaca data dalam bentuk, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram seperti ini. Oke, coba adik-adik lihat, kita latihan mengerjakan soal ya, di sini ada diagram batang, nilai ujian matematika. Di sini frekuensinya, kemudian di bawah ini nilai atau datanya. Yang soal pertama, pertanyaannya, berapakah siswa yang mendapatkan nilai 65? Nah, ini masih dalam bentuk membaca data ya, jadi pertanyaan pertama ini, membaca data, ayah siapa yang tahu? Berapa siswa yang mendapatkan nilai-nilai? Coba. Banyak yang jawab. Ini gimana ini? Oke adik-adik, oke kita bahas satu dulu ya, nomor satu dulu ya, adik-adik ada yang menjawab sebelas, ada yang menjawab sepuluh. Nah, ini, ini namanya, frekuensinya dibuat dalam bentuk loncat dua ya, jadi nol, langsung dua, kemudian empat, atau dia menggunakan kelipatan dua. Jadi, antara nol dan dua, itu ada nilai satu di sini. Kemudian antara dua dan empat, ada nilai tiga. Nah, 65 itu, tingginya, tepat berada antara 10 dan 11. berarti 65 itu, jumlah siswa yang mendapat 65 ada 11 orang. Oke, yang kedua adik-adik, berapakah banyak siswa yang mendapat, nah, yang memiliki nilai kurang dari 70? Ayo. Berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 70? Ini kak, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Nah, ini ada 13. Tidak, jawab 11, ada yang jawab 13, yang mana yang benar kira-kira kak Herodin? Oke, kita lihat ya, yang di bawah 70 itu ada 65 dan 50. Sedangkan 65 ada 11 orang tadi, yang 50 ada 2 orang. Berarti, yang mendapat nilai di bawah 70 ada 13 orang. Oke, rata-rata semuanya sudah pintar ini menjawab. Lanjut, yang ketiga, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Tadi kurang dari 70, sekarang lebih dari 70 berapa? Ayo, kira-kira jawabannya. Soalnya adalah, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Oke, ada yang jawab 9. Ada yang jawab 9 pangkat 8. 8 pangkat 8. Sebanyakan yang jawab 9 ya. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang mendapat nilai 70 itu adalah 75 dan 80. 75 itu berada, tingginya berada antara 4 dan 2. Berarti, yang dapat 75 ada 3 orang, sedangkan yang dapat 80 ada 6 orang. Berarti, 3 tambah 6 ada 9 orang. Sebelum kita masuki kuis Ki Hajar yang kedua dan yang ketiga, berapa selisih nilai tertinggi dan nilai terendah? Nilainya yang ditanyakan ya, bukan jumlah siswanya. Selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, soal terakhir, berapakah selisih nilai, nilai tertinggi dan nilai terendahnya? Dari tabel tersebut. Itu ada. Kenapa kira-kira selisihnya? Ada yang jawab 30, ada yang jawab 4. 15. Dia yang jawab 15. Iya. Jadi, harus cermat ya, melihat pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan nomor 4 ya, tapi nomor 5. Berapa selisih nilai tertinggi dan nilai terendah? Jawabannya berapa, Kak? Oke, adik-adik. Jadi, jangan dilihat ininya ya, karena kalau ditanyakan nilai tertinggi, sama nilai terendah, jangan lihat diagramnya yang tertinggi dan yang terendah ya. Karena kalau lihat batangnya tertinggi itu 65, sedangkan yang terendah 50. Tapi yang ditanyakan nilainya, berarti yang di bawah ini, antara 80 dan 50. Berapa selisihnya? 30. Oke, adik-adik. Saya rasa, sampai di sini, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti ya, bagaimana caranya membaca data dalam bentuk tabel, kemudian menafsirkan data, kemudian kita tadi sudah mengumpulkan data, sudah membaca data, dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang waktunya quiz. Atau sebelum quiz, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita persilakan adik-adik semua ini untuk bertanya kepada Kak Herudin ya, mengenai pelajaran ini, yang mungkin sekiranya dari pemamparan beliau tadi belum jelas, jadi bisa dijelaskan kembali sama Pak Herudin. Ayo, adik-adik. Ayo, adik-adik yang mau menjawab. Miski Hajar lho. Aduh, ini aku, kalau miski ini, saya ingin ikut sebenarnya, tapi nggak boleh. Saya juga sih sebenarnya, kalau seandainya ini boleh, kan saya mau ikut juga ini, Kak Hans. Kalau nggak boleh dong, kalau saya kan yang masalah, saya kan ketuaan kalau mau ikut. Ini juara satu terus. Jadi, gimana nih adik-adik nih? Ayo, ada yang masih... Karena ini yang di... Kelincahannya juga nih. Pak Tau kan khas, nggak lincah nih menjawab. Betul, betul. Kurang kesit ya, kayak ular gitu ya. Kurang kesit. Oke. Ayo, adik-adik, kita lihat siap akan disiapkan. Sekarang sama seperti tadi ya, siapkan. Nah, kita lanjut ya. Adik-adik, silakan siapkan format jawabannya, Ki Hajar 2 sama dengan pilihannya. Tadi ada yang menjawab, langsung pakai jawabannya, misalnya A13, ditulisnya 13. Nggak usah ya, adik-adik. Jawabannya tidak usah ditulis. Cukup pilihannya saja yang ditulis. Misalnya, nomor 1, misalnya, Kui Ski Hajar 2 ini, nanti jawabannya misalnya B. Jadi, adik-adik tinggal tulis Ski Hajar 2 sama dengan B. Atau, sama dengan C, D, atau A. Nanti jawabannya adik-adik. Seperti itu ya. Jadi, ditulis langsung jawabannya. Karena Kak Harudi bilang begitu, nanti kalau ada yang menjawab, menggunakan apa namanya, angkanya, bukan huruf ya, atau angkanya, saya tidak akan bahas. Saya berfokus pada siapakah yang menjawab dengan sesuai dengan alahannya Kak Hayrudin ya. Baik. Langsung saja. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Ini ada tabel ya. Adik-adik perhatikan tabelnya. Ada tabel kegamaran poli, sepak bola, kasti, basket, dan badminton. Pertanyaannya, nah pertanyaannya nanti adik-adik ada diagram batang nih muncul di sini. Pilih diagram batang yang sesuai dengan data yang ada di tabel ini ya. Satu, dua, tiga. Jenjeng. Silakan. Bisa baik-baik ya. Yang mana yang benar ya. Aduh, aku lampet nih Kak. Gimana nih? Gimana nih? Jadi, jadi di sini ini tadi soalnya ya, ini tabelnya, mau disesuaikan dengan diagramnya. Yang mana diagram yang sesuai dengan tabel di sini. yang paling cepat akan saya ambil. Yang paling cepat dan benar, Kak Hans. ya, kita lihat siapa yang gesit seperti kular. Kular kobra ya. Kalau kular sawah lambat, kerkenyang. Aduh. kita lihat. Ini kayaknya sepertinya sudah ada yang benar nih. Ada yang namanya... siapa yang terima kasih ya? Siapa yang terima kasih ya? Ini siapa yang terima kasih ya? Boleh dipilih, Kak Hans? Siapa yang pemenangnya? Nah, oke adik-adik. Jadi, di sini ada tabel kegemaran. Ada tabel kegemaran olahraga siswa kelas 4. Nah, kemudian pertanyaannya diagram batang yang sesuai dengan tabel tersebut. Kita cari diagram batang yang menunjukkan holly 20, sepak bola 25, kasti 30, basket 35, badminton 10. Jawabannya adalah... Ya, benar ya. Holly 20, sepak bola 25, kasti 30, kemudian basket 35, dan badminton 10. Oke, Kak Hans. Jawabannya C. Silahkan dipilih. Yang saya sudah sebutkan tadi, Kak. Karena dia duluan dan tergesi. Oh, iya, iya, iya. Pauza Hairun Niswa. Selamat ya untuk pauza Hairun Niswa yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hairudin. Nanti langsung saja berkomunikasi dengan saya untuk mengirimkan data konkret. Ya, datanya. Oke, Kak, gimana nih? Kita lanjut ya, quiz Ki Hajar yang ketiga ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, kita lanjut quiz Ki Hajar yang ketiga. Siap-siap lagi adik-adik ya. Sekarang adik-adik tulis format jawabannya quiz Ki Hajar 3 sama dengan. Jangan dikirim dulu. Boleh, Kak Hans, dikasih pembatas dulu tuh di kolom chat supaya tidak... Oke, ini, 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 mana nih adik-adik pembatasnya. Apapun ya, apa negara-negara cari tuh? Oke, kita buka pertanyaannya adik-adik. Yang sudah menang quiz Ki Hajar pertama, Ki Hajar kedua, jangan ikut dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman yang lain. Oke, pertanyaannya diagram batang di bawah ini menunjukkan jenis kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Ada betak, sepeda, motor, dan mobil. Oke, pertanyaannya adalah jumlah kendaraan roda 2. Ayo, dijawab. Ini soalnya Kak Ngecek itu juga ya. Kita masuk di bawah itu tiba-tiba soal minta yang itu. Jumlah. Kita tunggu jawabannya, Kak Hans. Ayo, ayo, buruan. Buruan, buruan, buruan. Ini kita. Roda 2 ya, roda 2. Jangan salah. Ini pertanyaannya dikadang-kadang. Oke, oke. Saya kira tadi selisihnya berapa ternyata. Yang roda 2 ya. Oke. Silahkan, Kak. Silahkan, Kak. Saya nggak ada yang mau jawab. Jadi silahkan buat... Oke, kita maaf ya. Adik-adik, jadi yang diminta itu jumlah kendaraan roda 2. Sedangkan di data ini, di diagram ini, ada 2 kendaraan yang roda 2, yaitu sepeda dan motor. Sepedanya ada 16, motornya ada 95. Jadi jawabannya 111, Kak Hans. Silahkan, Kak Hans. Dipilih. Jawabannya D. Jawabannya D ya. Aduh, dipilih, dipilih. Siapa nih kira-kira? Kira-kira. Waduh, waduh. Mata aku nih harus jeli nih. Yang namanya Anindya Maharani. Tetap sekali jawabannya yaitu D. 111. Selamat ya buat Anindya Maharani. Telah menangkan kuis kejaran ketiga pada sesi hari ini. Oke, Anindya Maharani. Selamat ya buat adik Anindya Maharani dan pemenang Kiski Hajar Satu Balaiya yang tadi. Selamat juga. Nanti pulsanya akan dikirim. Kalau adik-adik mengirim datanya ke Kak Hans. Jadi nanti Kak Hans yang akan mendata. Pulsanya akan dikirim di awal bulan 5 atau awal bulan depan ya adik-adik. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Jadi kegiatan hari ini kita sudah rampungkan. Kesimpulannya tadi kita sudah membaca data dan menafsirkan data. Bagaimana caranya membaca data yang sudah ada kita tafsirkan juga. Atau memperkirakan data yang tidak tersajikan langsung di dalam tabel. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data. Tadi kita ada wawancara, ada angket dan observasi. Dan yang kita lakukan tadi adalah melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga. Kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel. Setelah itu kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baik adik-adik, untuk materi hari ini tentang penyajian data cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang adik-adik pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih telah bersama kami. Kak Herodin dan Kak Handrias Abu Khoir, SD. Silakan Kak Hans, diambil Ali. Baik, terima kasih Kak Harun. Luar biasa, hari ini ya. Dari daya kita Sulawesi Selatan ini mengenai penyajian data yang benar seperti apa. Nah, ini rupanya pelajaran kelas 4 SD. Oke, tapi tadi antusiasme luar biasa ya. Kayak aku sampai bingung yang mana harus saya pilih nih kira-kira yang. Tapi ini... Ada pertanyaan nih. Gambar yang di samping tadi cewek atau cowok? Yang di samping mana nih? Maksudnya yang mana adik Vanessa? Vanessa Thomas? Enggak. Oh, ini ya. Oh, iiii. Cowok. Ini cowok ya. Karena dia pakai celana panjang. Gak pakai rok. Oke ya. Mungkin ini yang ditanyakan Kak Hans. Tanya apa itu? Kenapa sih? Ini celana-celana. Apa sebenarnya? Biar gambarnya. Jadi kayak kaget-kaget. Tadi ya saya perhatikan ini kok. Ini cowok ya. Jadi karena dia pakai celana ya. Andainya pakai rok ini bisa celana nih. Oke kan? Silahkan dilanjut. Nanti buat Vanessa, nanti kita kasih gambar boneka kayak gitu ya. Cartoon. Mengingatkan buat siapa yang meminta di Fauzia ya. Fauzia pemenang Quiz Schedule 2. Silahkan beri saya data Anda secara private. Yaitu yang berisi nama, kelas, asal sekolah. Kemudian, provider-nya apa dan nomor handphone-nya. Agar nanti hadiahnya bisa langsung Fauzia terima. Seperti yang tadi bilang Kak Herudin, di awal bulan 5 ya hadiahnya. Ya, berupa pulsa. Jadi bisa dimanfaatkan lebih lagi. Bisa berguna ya. Semoga hadiahnya berguna. Tentunya ilmunya juga semua nggak bisa diterapkan. Dan berguna bagi teman-teman semua. Kita sudah masuk. Oke. Ini ada salam dari saya, Syaf. Assalamualaikumussalam. Tetap stay tune. Tetap stay tune terus ya. Buat teman-teman semua di sini. Nanti besok akan ada lagi sesi 1, 2, 3. Dengan pembelajaran dari duta-duta yang lain. Dan tentunya sangat menarik dan juga fun. Dan tentunya ditambah dengan adanya Fiski Hajar. Jadi, tetap wajib untuk stay tune. Belajar bersama. Salam dari Batam. Iya, salam juga dari sini. Oke. Ini saya akan kembali buat Fauzia. Ayo dong. Oh, ini ada ya? Udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Saya tinggal copy. Bentar. Ini Fauzia datanya udah benar ya. Nomornya kayaknya masih kurang. Oke. Sebelum saya kembalikan ke yang punya ini. Yaitu Bum Harta. Ya kan? Sebelum saya tutup. Saya ingin kembali kepada adik-adik. Tetap di rumah. Tetap belajar dari rumah. Tetap stay di rumah. Jangan sekali-sekali mencoba untuk bermain di luar. Karena itu sangat berbahaya ya. Karena kita masih musim pandemi nih ya. COVID-19 atau Corona. Ya kan? Nah, jadi tetap stay di rumah saja. Pak Irun ini mau ketawa nih. Saya jadi mau ketawa juga. Dan jika jangan lupa kasihkan siapa di rumah belajar besok dari sesi satu sampai sesi selanjutnya. Semoga kalian yang akan beruntung memenangkan kuis Kiajar selanjutnya. Oke. Saya tutup dengan ucapan terima kasih banyak. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Belajar dimana saja. Salam ya. Mohamad, pausan, rehan, pausan. Katanya mau disebut namanya tuh. Mohamad, rehan, pausan. Halo. Halo.